Para pemuda dan pemudi yang hendak melakukan nazor, yaitu melihat pasangan, hendaknya memperhatikan beberapa hal sebagaimana yang dijelaskan oleh Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin rahimahullah dalam syarhul mumti Yang pertama, ketika nazor tidak berkhaluat berdua-duaan dengan seorang wanita Kami tambahkan penjelasannya sehingga tidak dibenarkan nazor itu janjian bertemu di pantai atau janjian bertemu di taman berdua Yang kedua, penjelasan Sheikh al-Uthaymin hendaknya memandang tanpa syahwat Karena nazor wanita dengan syahwat diharamkan Tujuannya adalah melihat calon istri untuk mengetahui kondisi sebenarnya apakah sesuai dengan fakta yang dia dapatkan Bukan untuk sekedar menikmatinya Poin ketiga, penjelasan Sheikh al-Uthaymin hendaknya dia memiliki prasangka kuat bahwa sang wanita akan menerima lamarannya Kami tambahkan penjelasannya jadi bukan asal-asalan nazor atau sedikit-dikit nazor Baru ta'aruf langsung minta foto Baru ta'aruf sedikit langsung minta nazor Sehingga dia dikenal sebagai pria yang suka nazor kemana-mana Membandingkan beberapa akhwat Poin keempat dari penjelasan Sheikh al-Uthaymin hendaknya memandang apa yang biasa nampak dari tubuhnya Seperti muka, telapak tangan, leher, dan kaki Kami tambahkan memang ada ikhtilaf ulama apa yang dilihat ketika nazor Yang pertama ada yang mengatakan hanya wajah dan telapak tangan Mendapat yang kedua bisa melihat kakinya Dan yang ketiga ini mendapat Sheikh al-Uthaymin hendaknya Memilih sesuai dengan apa yang lebih rojih dan ini bisa ditanyakan kepada beberapa ustad Yang kelima penjelasan dari Sheikh al-Uthaymin hendaknya dia benar-benar bertekad melamar sang wanita Jadi bukan sekedar untuk main-main Sekedar untuk iseng-iseng melihat dia apakah benar cantik apa tidak Apakah dia lebih cantik dengan rambutnya keriting atau bagaimana Jangan-jangan punya aib dan sebagainya Kemudian yang keenam hendaknya sang wanita yang di nazor tidak berhias Tidak memakai wangi-wangian, memakai celak atau sarana kecantikan yang lain Sehingga wanita ini benar-benar terlihat alami Bukan seperti dipaksakan kecantikannya dengan berbagai macam teknik make-up Yang zaman sekarang mohon maaf bisa jadi menipu Demikian terkait penjelasan dengan nazor ini semoga tidak disalahpahami Dan benar-benar bisa mengantarkan kepada keberkahan pernikahan Terima kasih